Terima kasih Pak Yusuf Pertanyaannya simple saja Yang sering guru-guru Mempertanyakan Bagaimana perkembangan Teknologi digital telah Mengaruhi metode pembelajaran Pak Indra Apalagi ada di sekolah Seperti itu Bisa langsung dijawabkan Banyak hal yang berubah Bapak Ibu sekalian Yang sering kita tidak sadari Bagaimana kita Harusnya membekali Anak-anak didik kita Contoh saja gini Dulu Zaman saya sekolah Kalau saya tidak datang ke sekolah Untuk belajar Saya tidak akan dapat ilmu Kenapa? Karena orang tua saya Tidak punya ilmu yang dimiliki oleh guru-guru saya Tidak punya materi yang Dimiliki oleh guru-guru saya Bapak Ibu saya juga tidak punya Kemampuan pedagogis Pedagogik untuk Memberikan pengajaran pada saya Sekitar saya Jadi masyarakat tetangga Tidak punya kemampuan untuk itu Tidak punya materinya Saya juga tidak punya bukunya Jadi saya harus datang ke sekolah Untuk mendapatkan ilmunya Untuk mendapatkan informasi Sangat ya Bapak Ibu ya Itu dulu zaman Zaman saya sekolah Tapi sekarang Bapak Ibu Apa yang Anda Ajarkan di kelas Ada tidak di internet? Ada Saya bahkan belum pernah ketemu Ada materi yang tidak ada di internet Mau mata pelajaran apapun Bahkan mau bahasa daerah pun Itu ada di internet Materi Nah Jadi kalau kita masih punya mindset Anak itu datang ke sekolah Untuk mendapatkan informasi Mendapatkan konten Itu sudah keliru Jadi Kalau dulu Karena mereka harus datang ke sekolah Kita menjelaskan di dalam kelas Kita nulis di papan tulis Anak-anak mencatat kan Supaya Kita dulu mencatat kan Supaya kita ingat materinya Karena nanti akan dites lagi Karena begitu Tulisan di papan tulis itu Dihapus Informasinya hilang Pakat ya Bapak Ibu? Nah coba kalau sekarang Kita masih menggunakan pola itu Kita menghabiskan waktu Katakanlah satu JP 45 menit misalnya yang SMA Atau 40 menit yang SMP 35 menit yang SD Kita nulis di papan tulis Materi yang kita tulis di papan tulis Bisa enggak Ditemukan oleh anak kita Dengan gawainya dalam hitungan detik? Bisa Karena kan pertanyaannya Kalau bisa dilakukan dalam hitungan detik Ngapain Menghabiskan waktu ber-JP-JP Dengan pola yang lama Berjam-jam Jadi Yang harus dilakukan sekarang Justru Bapak Ibu Guru Mengajarkan caranya Memilih dan memilah informasi Karena di internet itu Ada informasi yang hoax Ada informasi yang setengah benar Ada informasi yang benar Nah sekarang gimana milihnya? Itu yang harus Anda ajarkan Jadi kalau dulu zaman kita Kita itu belajar mendapatkan informasi Kalau sekarang Kita harus mengajarkan Caranya memilih dan memilah informasi Nah itu kan perbedaan mendasar Antara Era non-digital Zaman saya dulu sekolah Dengan era sekarang Tantangannya juga berbeda Kita butuhkan Anak-anak yang berinovasi Jadi enggak bisa lagi Anak-anak itu Hanya kita berikan Ulangan Ujian Tes Yang ada kunci jawabannya Itu enggak kepakai lagi Kita harus mendorong mereka Membuat sebuah karya Karya baru Karena kan kita dorong mereka Untuk menjadi Pencipta kan tadi Level C6 kan Creating Menjadi pencipta Inovator Yang namanya mencipta Kita enggak ada kunci jawabannya Kalau ada kunci jawabannya Namanya bukan mencipta Mencipta itu kan Satu yang Nah jadi kita sudah Sudah enggak kena lagi Untuk memberikan soal Yang ada kunci jawabannya Pasti kita bingung kan Gimana caranya kita Ngasih soal Enggak ada kunci jawaban Ambil contoh Bapak Ibu Ini saya suka Ngasih soal ini Buat anak SD Misalnya Ngasih soalnya Gitu Buktikan secara ilmiah Apa bentuk Dan warna rambut Pangeran Diponegoro Itu nyari Di Google pun Enggak ada jawabannya Kenapa Karena semua foto Pangeran Diponegoro Pake sorban Dan enggak pernah Ada penjelasan Tentang Bagaimana Rambut Dan warna rambutnya Bentuk rambutnya Pangeran Diponegoro Seperti apa Tujuan kita itu Bukan Bukan nyari jawaban Yang benar Tetapi KD kita Katakanlah mereka Belajar tentang Sejarah Diponegoro Itu mereka akan Belajar tentang Kapan Pangeran Diponegoro Lahir Tinggal di mana Itu akan mereka Pelajari Dengan kita tadi Mengumurikan Umpan Untuk mereka Menjawab Sebuah problem Bagaimana Membuktikan Apa Warna dan Bentuk rambut Pangeran Diponegoro Itu enggak ada Kunci jawabannya Tapi kita ingin Mereka berpikir Kita ingin mereka Menciptakan Sebuah karya baru Bagaimana Menjelaskan konsep itu Jadi enggak mencari Jawaban yang paling benar Nah inilah Contoh-contoh Perbedaan Bagaimana kita Mengonsep Pembelajaran Di era Menuju era 5.0 ini Dibandingkan dengan Era kita dulu Yang disebut dengan Era 3.0 Gitu Pak Yusuf Oke Pembelajaran